Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hari ini kita sharing lagi ya Insya Allah kita akan belajar sama-sama disini Oke, bagi teman-teman, ya bagi teman-teman semua Kalau mendengar suara saya dengan jelas Boleh lambaikan tangannya, atau kasih jempol Atau jawab salam saya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurang kencang suaranya Tolong dijawab lagi boleh Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara saya jelas, teman-teman semua Ya, ini hari kesekian ya Saya di rumah aja, gak kemana-mana gitu ya Sekaligus juga kita menguji konsep Baiti janati ya Rumahku, sorgaku ya Insya Allah hari ini saya akan sharing sama guru saya Dan guru kita semua Yaitu Ustadz Abi Maki ya Saya coba invite beliau Masya Allah saya sudah lama sekali ya Sering, intens itu ya Tapi selalu ada ilmu baru ya Setiap ketemu, setiap belajar Assalamualaikum Ustadz Sudah baik, sudah mulai tausia lagi Oh ya ya Sudah, ini juga Umi lagi di bawah Lagi ada zoom kalau beliau Wih, jatuh padat Subhanallah Saya ingat banget ya Waktu itu Ustadz pernah ngajarin kita Maaf Ustadz, ini suara saya kayaknya feedback disana ya Oh ya mungkin, sebentar Gimana sekarang? Oke aman, terkendali Aman Siap Saya ingat banget ya dulu Ustadz pernah bilang Bahwa wanita boleh cari nafkah Bahkan dalam sejarahnya Bukan hanya Khadijah Ya bukan hanya Khadijah Bahkan istrinya Nabi Musa juga cari nafkah gitu Nah sekarang ini kan fenomena Ustadz Barusan tadi pagi saya posting ya juga Bahwa data menunjukkan 60% ya UMKM di Indonesia Itu dikelola oleh wanita Masya Allah 60% ini data dari kementerian UMKM gitu ya Jadi kita suka atau tidak Suju atau tidak Tapi itulah faktanya kan Nah makanya Semua orang berlomba-lomba ngasih pendapat Boleh atau tidak Baiknya gimana Apakah cukup rumah dan rumah tangga saja Apakah cukup anak dan suami saja gitu Nah ini yang kita pengen obrolkan Ustadz pagi ini Kalau berkenan Boleh Ustadz ya Insya Allah Siap insya Allah Mohon ini pencerahnya Ustadz Iya Masya Allah Sebelumnya saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Untuk seluruhnya Masya Allah Ahli jannah semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta ta'jalul hazna ida syi'ta sahla Allahumma inna nas'aluka hubbak Wa hubba man ahabbak Wa hubba amalin Yukarribuna ila hubbika birahmatika Ya arhamar rahimin Amin Ya rabbal alamin Alhamdulillahirrabbilalamin Mudah-mudahan kita seluruhnya Khususnya di hari Jumat ini Masya Allah Seluruhnya mendapatkan keberkahan hari Jumat Dan bukan mendapatkan keberkahan hari Jumat saja Allah memberikan kepada kita Kenikmatan untuk semakin dekat dengan Allah Dalam menghadapi kehidupan atau di sisa-sisa hidup kita ini Amin Subhanallah ketika melihat Masya Allah tadi Mas Ivo sudah mengatakan Kebanyakan di UMKM ini Masya Allah para akhwat Bahkan kalau kita kajian juga Waduh luar biasa Para akhwat itu ada yang bawa mangset jualannya Ada yang bawa bros Ada yang bawa Waduh luar biasa Masya Allah Dan luar biasa ya Jadi ternyata Ini sudah digambarkan Dengan sosok yang paling sukses Paling berhasil Bahkan yang pertama kali seorang wanita Sukses dalam berdagang Dunia ceritanya Ini adalah Siti Khadijah Khadijah Iya Makanya yang kita bahas Kalau lihat ini adalah Masya Allah Khadijah The Entrepreneur itu Luar biasa Kenapa? Beliau sangat menguasai berbagai macam hal Makanya kalau misalnya Kita sharing Untuk melihat Siti Khadijah Sosok beliau seperti apa Kok bisa ya Sosok wanita ini Menjadi seorang yang sukses Dalam berdagang Bukan hanya Nanti kita lihat Beliau itu ya Masya Allah Seorang wanita Kalau dibilang dengan mengatakan Sampai Rasulullah mengatakan Nisa'u ahli jannas Sayyidatun nisa'ul alamin Artinya ada wanita Yang benar-benar Ratunya di sorga Di antaranya kan Ada di sana disebutkan Khadijah Iya Ternyata Masya Allah Bukan di sorga saja Di dunia pun menjadi ratu sebenarnya Cek kita lihat Tentang Khadijah Masya Allah Kita lihat dulu Kok bisa ya Khadijah ini Sukses dalam berdagang Apa yang beliau miliki Sifat yang dimiliki Lalu apa yang membuat Dia ini Masya Allah Istilahnya apa ya Kokoh Dan kuat Dan tangguh Jangan dikira Siti Khadijah itu Tidak punya ujian Ujiannya dahsyat Ujiannya berat Iya ujiannya Coba aja kita lihat Pertama Kalau dilihat Daripada sejak kecilnya Siti Khadijah ini Termasuk orang yang kaya Khwailid ini adalah Ayahnya Daripada Siti Khadijah Yang luar biasa Bukan hanya sekedar luar biasa Berbisnisnya Tapi kekayaannya pun luar biasa Bukan hanya sekedar kekayaannya Tapi apa Kebaikan kepada masyarakat pun luar biasa Jadi kalau ada orang yang terhormat Ya orang terhormat Di sekeliling kita ini Kita hormat kepada dia Karena dia pejabat Bisa jadi Kita hormat kepada dia Karena dia seorang ulama Bisa jadi Kita hormat kepada dia Karena dia seorang pengusaha Bisa jadi Tapi kalau kita ini Lebih hormat lagi Kepada orang yang Ulama Baik Pejabat Baik Atau lah apa namanya Pengusaha baik Jadi kata-kata baik itu Akan membuat kita semakin Takzim Semakin kagum Iya Jadi kalau Jangan ada orang yang Takzim kan yang terpaksa Gak enak lah kan ustaz Yaudah saya hormatin Nah itu gak beres itu Atau bilang Gak enak kan dia itu pejabat Ya saya hormatin Itu terpaksa ya Gak enak kan dia orang kaya Saya hormatin Itu terpaksa Tapi kalau kepada Khuwayilid Ini hormatnya Bukan karena dia orang kayanya Tapi ya kaya ya baik Itulah terkenal Khuwayilid ini Jadi ternyata Sifat daripada Khuwayilid ini Juga masuk kepada siapa Kepada Khadijah Khadijah Masya Allah Setelah mulai tumbuh dewasa Melihat daripada Tata cara berdagang Tetap ya harus ada Kudua Harus ada contoh Dari atasnya Berdagang itu seperti apa Jadi tolong Anak kita ini Mulai sekarang Biarkan melihat Ibu bapaknya dagang Kenapa? Karena si Khadijah Melihat ibu bapaknya dagang Jangan dengan mengatakan Biarin Biarin anak kita lihat Kita lagi packing Kita lagi bungkus Kita lagi tawar-menawar Anak Luar biasa Jadi Ajarkan anak kita Mulai saat ini Berdagang Iya Kenapa? Karena ini suatu Pelajaran yang sangat luar biasa Jadi kan kita lagi melihat Jejak Ataupun si Khadijah Seperti apa Ternyata sejak kecilnya Beliau sudah melihat Bagaimana Ayahnya Masya Allah Berdagang Melihat ayahnya sibuk Berdagang Melihat ayahnya Berimpak Melihat ayahnya Melihat ayahnya Waduh Luar biasa Terus terekam 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 Iya Kalau Rasulullah Melihat Dari sejak kecilnya Kalau kita bandingkan Kalau Rasulullah Sejak kecilnya Terlihat untuk Bagaimana cara Memimpin rapat Bagaimana cara Menerima para pejabat Bagaimana cara Untuk mencahkan masalah Itu Rasulullah Makanya Klop banget Dengan si Khadijah Kalau dilihat Daripada sejarah Perjalanan awalnya Ya pas banget Puzzle itu Ketemu banget Jadi ini dididik Sejak kecil seperti ini Ini dididik Sejak kecil begini Maka begitu ketemu Pas kenapa Siti Khadijah itu Kepada Rasulullah Luar biasa Ini adalah Istilahnya apa Sudah skenario Allah Yang benar-benar rapih Nah Tapi ujiannya Siti Khadijah Pertama menikah Dengan siapa Siti Khadijah menikah Masya Allah Yang pertama Suami Siti Khadijah Atik Ibnu A'id Al-Makhzumi Itu adalah Atik Subhanallah Ini adalah Suami daripada Siti Khadijah Dan Puntan Siti Khadijah Sudah kaya Dari ayahnya Menikah dengan Orang laki-laki Yang juga kaya Atik Ibnu A'id Al-Makhzumi Itu kaya Hanya Tidak sampai Kira-kira Dua tahun Dalam pernikahannya Wafat Atik Ibnu A'id Al-Makhzumi Ujian pertama Siapa yang tidak Sendih Ditinggal oleh Sang suami Iya Tapi Siti Khadijah Ini adalah Unten Seorang Perempuan Kalau bahasa kerennya Apa ya Mudah untuk Move on Dari kesendihan Yang ada Bergerak Bergerak Jadi gak pernah ada Apa Mumet Ada kesendihan Terus dipelihara Sampai Kenapa 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 Jangan Siti Khadijah Bayangkan saja Begitu wafat Sedih Sedih Iya Tapi melihat Oh ya Sudahlah Terima Iya Maka puntan Maka puntan Karena dirinya Ini Untuk Menghilangkan Fitnah Dari yang Dimilikinya Karena Satu wanita Cantik Wanita Terhormat Iya Tahu Takut Jadi cantik Terhormat Bukan Bukan Yang sekedar itu Punten Orang seluruhnya Memandang kepada Siti Khadijah Iya Jadi orang Itu melihat Kepada Siti Khadijah Semuanya Bagaimana Kalau ada orang Terkenal Pasti orang Sangat tahu Dan orang Memerhatikannya Karena menjadi Pusat perhatian Siti Khadijah Ini Tidak mau ada Kepada dirinya Ini Siti Khadijah Maka cepat Dengan akal Yang cerdas Yang pintar Untuk melindungi dirinya Siti Khadijah Harus menikah lagi Masya Allah Menikah yang kedua Iya Dengan Seorang laki-laki Juga Kayaknya Luar biasa Jadi sekarang Kekayaan Siti Khadijah Dari bapaknya Kekayaan Siti Khadijah Dapat dari suami Yang pertama Atik Ibn Wa'id Al-Makhzumi Lalu menikah lagi Dengan siapa Laki-laki kedua Namanya Abu Halah Abu Halah Pun kaya Abu Halah ini Qadarullah Abu Halah pun Tidak sampai Tidak sampai Empat atau tiga tahun Itu wafat Abu Halah pun Subhanallah Wafatlah Abu Halah Bayangkan saja Dua suami Yang mendampinginya Wafat Mungkin gak Ada orang Yang Mencibir dengan Apa ya Kok kaya-kaya Wafat terus Suaminya Bagaimana ya Buntan Seakan-akan dengan Mengatakan Coba ada cibiran Seperti apa Siti Khadijah Apakah tidak ada cibiran Ketika nikah pertama Wafat suaminya Nikah kedua Wafat suaminya Mungkin Buntan Kita lihat Siti Khadijah Ya sudah lah Iya Hentikan dulu Pernikahan ini Walau bagaimanapun Saya tidak menikah dulu Karena sudah dua kali Apa Wafat suaminya Sambil melihat Siapa yang pantas Untuk pendampingnya Kenapa Siti Khadijah berpikir Apa Orang lebih tahu lagi Satu Mekah Bahkan bukan Satu Mekah Sejazirah Arab Sudah tahu Di Mekah Ada wanita Janda Cantik Kaya Terhormat Subhanallah Nah Dari kekayaan yang ada Ini khawatir Khawatir Kenapa Khawatir pertama Mungkin laki-laki Yang mendekatinya Karena ingin hartanya Mungkin Khawatir pertama Khawatir kedua Puntan Ini harta Kalau dimanfaatkan Dengan suami yang tidak baik Apa yang akan terjadi Itu khawatir kedua Iya Jadi pertama Ini takut suaminya Tidak baik Ingin hanya hartanya saja Tidak mencintai dengan ikhlas Yang kedua Hartanya takut Dihabiskan Dalam keadaan yang tidak baik Maklum Zaman itu Subhanallah Disebutnya pun Zaman jahiliah Istilahnya apa Terkadang Apa yang ada Dalam hatinya benar Tapi Langsung aja ditabrak Iya Subhanallah itu Kekhawatiran yang ada Dalam Siti Khadijah Berarti Beliau harus mencari Siapa pendamping Yang paling pas Untuk dirinya Subhanallah Tapi sambil begitu Nah Ini sifatnya ini Sifat daripada Ayahnya Turun kepada Siti Khadijah Apa Harta dari ayah Harta dari suami pertama Harta dari suami ketiga Nah ini dia Mulailah Siti Khadijah Dengan mengatakan Kalau dalam perkataannya Ini adalah Sifatnya keluar Sifat hasil Melihat orang tuanya Dagang itu keluar Keluarnya gini Harta banyak Tidak mengatakan Ada Kalau sudah harta banyak Membiarkan aja lah Nggak bakalan habis Sekian tahun Nggak bakalan habis Ribuan tahun Simpan aja Taruh di bank Atau taruh di mana Atau bisa saja Tidak-tidak Dia berpikir Ini harta diapakan ini Ini banyak ini Maka dimanfaatkan Punten Siti Khadijah Memanfaatkan harta Nanti kita akan buka Di poin selanjutnya Nanti kenapa Alasannya berdagang Kita lihat Tapi keinginan Keinginan pertama Ada beberapa keinginan Keinginan pertama Siti Khadijah mengatakan Untuk agar harta ini Tidak habis Agar harta ini juga Bermanfaat Bisa bermanfaat Untuk dirinya Dan untuk orang lain Maka langsung membilik Dengan mengatakan dagang Masya Allah Jadi rasa Ingin dagang itu Inti Ingin menjadi seorang Pedagang ini Punten Siti Khadijah Dengan memandang Saya harus Berdagang Karena harta banyak Masya Allah Maka yang pertama Kalau dikatakan Atau poin-poin Yang tadi saya sampaikan Namun setelah Diwafat Suami pertama Suami kedua Harta bertlimpah Maka Siti Khadijah Dalam hatinya Ini adalah Harus berdagang Berarti Siti Khadijah Sifat yang pertama Dalam urusan dagang ini Adalah Keinginan Untuk Menambah Harta yang ada Tidak puas Dengan apa yang ada Jadi kalau punya tabungan Ngendap saja Itu bukan Siti Khadijah Tapi kalau punya tabungan Bagaimana caranya Untuk mengeluarkan Itulah Siti Khadijah Begitu Jadi kalau mengatakan Pak ada uang Udahlah Pak Ini untuk tabungan Segala disimpan Segala macam Kalau Siti Khadijah Gerakan Kenapa efeknya Ya diputarkan Terus diputarkan Bagaimana caranya Maka Siti Khadijah Cara berdagang Itu sehat Masya Allah Kenapa Punten Orang dagang Akalnya Masya Allah Lebih sehat Daripada orang yang tidak dagang Kenapa Berpikir Apa dan apa Dan apa Itu Siti Khadijah Masya Allah Luar biasa Jadi luar biasa Dengan mengatakan Siti Khadijah Kata-katanya Atau kalimatnya Saya harus mengembangkan Harta ini Dengan adil Dan baik Dan untuk berdagang Itulah Siti Khadijah Masya Allah Itu poin pertama Keinginan Untuk mengembangkan Hartanya Demi Bermanfaat untuk dirinya Dan bermanfaat untuk orang lain Ini adalah poin pertama Poin kedua Siti Khadijah Tahu diri Ini tahu diri Tahu dirinya apa Dengan mengatakan Ini kata-kata para ulama Siti Khadijah Mengatakan Dagang Tapi Saya wanita Masya Allah Tapi saya wanita Berarti apa Saya tidak mungkin Melakukan perdagangan Seperti halnya Kaum laki-laki Maka Kecerdasannya Saya harus mencari Seorang yang dipercaya Istilahnya Seorang wanita Siti Khadijah Ini adalah Wanita yang tahu diri Saya wanita Tidak pantas Untuk berada di tempat ini Karena ini ada tempat laki-laki Iya Tidak pantas di tempat ini Karena ini adalah laki-laki Ini adalah ini Jadi ketika mau melakukan sesuatu Ingat Anda ini siapa Itulah Siti Khadijah Saya ini wanita Berarti Tapi bukan berarti Saya wanita Tidak bisa melakukan Yang diinginkan Dalam berbisnis Mudah Apa? Maka mengatakan Minta tolong Kepada laki-laki Yang dipercaya Yakni Intinya adalah Apa coba Dengan membayarnya Ataupun Dengan cara mengontraknya Ataupun dengan cara Mengupahnya Itulah kalimatnya Maka nanti Cara dagang Siti Khadijah itu Kepada seseorang Ima dengan caranya Diupah Ataupun bagi hasil Itu upah atau bagi hasil Iya Jadi mengatakan Saya ingin mengadakan Dagang gini Mau ambil apa Mau upah atau bagi hasil Mau upah atau bagi hasil Dan rata-rata Masya Allah Semua mengatakan upah 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 Rasulullah yang mengatakan Bagi hasil Berani Rasulullah Bagi hasil Rasulullah Karena kalau upah Dia dapat segana Jadi saya akan-akan Ah segini juga Gak apa-apakan Saya sudah dapat Jadi kontrak di awal itu Upah Saya begini Saya begini pekerjaannya apa Segini-segini Ini pekerjaannya Oh saya begini aja Oh enggak Jadi punten-punten Tawar-menawar upah Dari awal Nah kalau seperti itu Apa yang terjadi Akan mengatakan Ah laku-laku juga Dapat upah kok Jadi kayaknya kesungguhan Enggak Begitu ditawarkan kepada Rasulullah Upah Apa bagi hasil Jawabannya Bagi hasil Wai Khadijah Masya Allah Luar biasa Iya Itulah dasarnya Kenapa ketika bagi hasil Mengatakan Saya akan semangat Makanya kan Kalau perusahaan Atau bagaimana Mengatakan bagi hasil Kamu sekian Dapat sekian Kamu sekian Dapat sekian Itulah gaya Yang diambil Rasulullah Ketika kontrak Dengan Siti Khadijah Ataupun dipercaya Dengan Siti Khadijah Iya Kalau upah Ya upah Jadinya Rasulullah kata Bagi hasil Kenapa Kegiatan yang luar biasa Jadi ini yang kedua Iya Jadi yang pertama Saya sampaikan Siti Khadijah Ingin menyelamatkan Hartanya Dengan cara apa Mengembangkannya Dan otomatis Ketika mengembangkan Banyak orang yang tertolong Nanti ada Ketujuan keduanya Yang kedua Siti Khadijah Adalah wanita Yang tahu siapa dirinya Iya Tahu siapa dirinya Maka begitu tahu Siapa dirinya Waduh Saya ini seorang wanita Saya tidak bisa melakukan Apa yang biasa dilakukan Oleh laki-laki Tapi Saya bisa melakukan Dengan cara Mencari laki-laki Yang bisa Saya percayai Masya Allah Seperti itu Itu kalimat yang sangat luar biasa Cara-caranya begitu kan Kalau misalnya gini Ibaratnya gini Ada wajan panas Aduh wajan panas Kita tahu diri Ini wajan panas Jangan dipegang Kenapa Ini wajan panas Ini wajannya panas Jangan dipegang gini Panasan Tapi Kita bisa mengambil wajan itu Dengan cara apa Dengan cara membawa alat Untuk memegang wajan itu Dan menariknya Tapi bisa jadi kan Apakah namanya itu apa ya Lap yang buat memegangnya itu Apa namanya itu ya Kayak gitulah gitu Lap-lap Kalau bahasa saya Macempal namanya Jadi Jadi apa namanya itu Dipegang gitu Ditarik Nah kayak gitu Jadi apapun bisa dilakukan Iya Ketika dengan mengatakan Kita ini tidak bisa melakukan sesuatu Tapi Bisa Menggunakan Alat lain Untuk bisa memlakukannya Subhanallah Nah ini dia Subhanallah ya Jadi Siti Khadijah Saya wanita Saya tidak bisa melakukan Apa yang dilakukan oleh siapa Oleh laki-laki Tapi saya bisa Mencari laki-laki Yang bisa saya percaya Untuk melakukan Apa yang saya inginkan Masya Allah dalam berdagang Itulah Yang ditunjuk oleh Puntan Siti Khadijah kan Maisara Iya Jangan lupa ya Maisara itu bukan perempuan Iya Tapi dia itu budak Yang Rasulullah Yang Siti Khadijah tunjuk Kenapa? Karena Maisara itu nanti Akan bareng-bareng bersama Rasulullah berdagang Tidak pantas Kalau Rasulullah berjalan Dengan perempuan Gitu ya Maka itu Maisara Maisara itu ada Laki-laki Maisara Iya Maisara Ya dibilangnya Maisara Maisara itu artinya Puntan Maisara ini artinya Sifat Akhlak Keadaan Sifat dia Yang Maisara Daripada user User itu gampang Maisara itu yang mudah disuruh Itu Maisara Maisara itu yang mudah disuruh Jadi kalau dia bilang Mengatakan Istri ini Masya Allah Mah tolong beli ini Ambil Mah tolong ini Ambil Atau Bapak tolong ini Ambil Ambil Waduh mudah sekali bergerak Anak kita misalnya Nak tolong bawakan handphone Lepet Mak tolong bawakan Siap Nak bawa handphone Saya terus Pak yang disuruh Nah itu bukan Maisara itu Tapi Maisara itu ketika disuruh Aja langsung gerak Disuruh langsung gerak Itu Maisara Maka Siti Khadijah suka Jadi ada gelar Namanya Maisara Makanya Nama aslinya itu siapa Hanya Maisara Seperti Rasulullah Kan Al-Amin Namanya ya Al-Amin yang dapat dipercaya Al-Amin yang dapat dipercaya Nah Maisara ini Dipercaya oleh Siti Khadijah Nah kenapa Karena Siti Khadijah Kecerdasan yang kedua Tahu diri Jadi ketika mau berbisnis Dengan mengatakan Tahu Saya kapasitas bagaimana Dan saya seorang wanita Dan saya sebagainya Itulah kecerdasan Siti Khadijah Puntan berarti Tidak langsung Berdagang Jalan ke sana Tidak Kenapa Menjadi puntan Karena dia Sekali lagi Wanita terhormat Wanita terhormat Wanita yang menjaga dirinya Wanita yang agung Maka dengan wanita Yang memiliki akhlak mulia ini Maka tidak pantas Untuk melakukan Seperti ini Seperti ini Seperti ini Maka dengan kecerdasan Yang lakukan Dagang ingin Tapi apa Kehormatan wanita terjaga Ini nomor dua Yang dilakukan oleh Siti Khadijah Masya Allah Iya Nomor tiganya Sampai pun Kalau untuk mengatakan Nomor dua ini Akhirnya kan nanti Jatuhnya kepada Rasulullah Tapi nomor tiga dulu Nomor tiga Ketika Siti Khadijah Nah nomor tiganya Ketika Siti Khadijah Menyampaikan Nomor tiga ini Ayo Saya ini perlu Untuk berdagang Ternyata Orang berbondong-bondong Daftar Untuk Menjadikan Boleh dibilang bahasanya Karyawannya Siti Khadijah Dan punten Bukan hanya Yang menginginkan Berbisnis dengan Siti Khadijah Bukan hanya Orang-orang level bawah Tapi level tingkat tinggi pun Mengatakan Pilih aku Untuk menjadi kepercayaanmu Sampai Punten Dalam beberapa riwayat Abu Talib Pamannya Rasulullah Pun melamarnya Masya Allah Melamar untuk jadi Apa namanya Menjadi Boleh dibilang Orang kepercayaan Siti Khadijah Dan Dalam beberapa riwayat Abu Talib Pernah diberikan Kepercayaan Oleh Siti Khadijah Untuk berdagang Masya Allah Itu Abu Talib Berdagang Berdagang Dan terkenalkan Abu Talib itu Ada pamannya Rasulullah Sering berdagang Dan ternyata Beberapa kali Perdagangannya Itu Punten Membawa dagangan Kepercayaan Daripada Siti Khadijah Abu Talib Berarti bisa dicek sekarang Dan bisa direnungkan Seklas Abu Talib Pimpinan Mekah Punten-punten Istilahnya apa? Bisa Ingin Ya Untuk Menjalankan Bisnisnya Siti Khadijah Bagaimana kemuliaan Siti Khadijah ini Bagaimana kemuliaan Siti Khadijah ini Mulia Gitu kan? Luar biasa Kalau sekarang lah Kalau sekarang nih Kalau sekarang Misalnya ketika ada orang Lihat iklan Iklannya diiklankan Dengan orang yang Wah Pasti akan bilang Oh Ini siapa ini? Orang ini kok Bisa Mengiklankan Barangnya Dengan orang yang terkenal Ini orang siapa ini? Pasti begitu Iya Dan orang pun Pasti ketika mau iklan Akan bertanya dulu Mungkin ya Ini produk siapa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Seperti apa? Ataupun mungkin Puntan bahasanya Kalau sekarang ini Yaitu wajar Dengan mengatakan Apa yang akan saya dapatkan Dari ini Dari ini Segala macam Dan ini Puntan Ketika yang namanya Abu Talib Dan beberapa Pemuka-pemuka Kibaru Mekah Orang-orang terkenal Di kota Mekah Bergerak Berjalan Menjalankan Bisnisnya Siti Khadijah Kalau sekarang Sosok Abu Talib saja Bisa Bergerak Untuk Puntan itu Membawa barang Siti Khadijah Orang sudah semakin Kagum kepada Siti Khadijah Ini Siti Khadijah Bagaimana? Luar biasa Nah itu dia Coba diceknya demikian Maka Puntan Disinilah Siti Khadijah Nomor 3 ini Ketika banyak orang Untuk daftar Bingung gak kira-kira Pasti bingung Siapa ini Siapa ini Itu Zaka Ini adalah kecerdasan Dan kecerdasan yang dicek Kecerdasan yang dicari Ini siapa Siapa yang mau daftar Siapa pulan Siapa pulan Bagaimana? Kenapa? Karena ini akan membawa harta Yang dipercayakan oleh Siti Khadijah Kepada orang tersebut Bisa jadi orangnya bawa Lalu pergi Bisa orangnya bawa Lalu pergi Makanya Siti Khadijah Benar-benar mencari Siapa kira-kira Yang paling pantas Yang paling pantas Yang paling pantas Yang paling baik Maka itu perlu kecerdasan Yang luar biasa Maka Dengan mengatakan Nomor 3 ini Puntan Kecerdasan Di dalam Memilih Siapa partner Dalam masalah Dagang ini Subhanallah Itu yang dilakukan oleh Siti Khadijah Siapa? Jangan hanya sembarangan Oh dia akan kerabat Kasih Oh dia akan orangnya Kasih Kasih Tidak Tapi saya percaya gak? Percaya gak? Kadang-kadang Puntan bahasanya Bukan untuk apa-apa ya Ini menurut teman-teman Sahabat-sahabat Katanya Kalau udah berbisnis Dengan keluarga Kadang-kadang serbangan enak Ya tapi Kalau seandainya Bisa dipercaya Keluarga Bagus Tapi dengan orang Yang luar biasa Istilahnya Ketika berbisnis Dengan orang Mau keluarga Mau siapa Itu bukan jaminan Tapi Kepercayaan Anda Kepada dirinya Percaya Saya percaya Maka Siti Khadijah Untuk menumbuhkan Rasa percaya Kepada orang Yang dipercayainya Itu akan mencari Siapa dan siapa Dan siapa Masya Allah Maka Puntan Sekali lagi Nomor tiga ini Dengan mengatakan Dakaul ikhtiar Artinya apa? Kecerdasan Dan memilih partner Masya Allah Jadi kalau dibilang Dengan mengatakan nomor tiga Begitulah Siti Khadijah Ya Allah Lanjutkan lagi Ulangi lagi Agar tidak ingat Nomor pertama Siti Khadijah ini Puntan Ketika berbisnis Niatnya adalah Untuk menjaga Harta Dan mengembangkan Harta Itu dia Tiba-tiba terpilih Untuk menjaga Mengembangkan harta Yang nomor duanya Puntan Siti Khadijah Tahu siapa dirinya Adalah wanita Berarti dia menjaga Tentang kehormatan wanita Yang ketiga Subhanallah Kecerdasan Dalam memilih partnernya Apa yang harus dilakukan Coba kalau kita Tiga aja Terlaksanakan Masya Allah Dalam berbisnis Siti Khadijah Lalu apa? Puntan Yang keempat Nah ini dia nih Luar biasanya Yang keempat ini Siti Khadijah Ternyata Nah ini nih Saya sering Ya bahkan saya Ngeliat daripada Youtube-nya Mas Ipo Ataupun Keperkataan Mas Ipo Semuanya Masya Allah Tertarik sekali Dengan mengatakan Benar-benar Saudakau itu luar biasa Ajaibnya itu luar biasa Iya Yang disampaikan Dengan kata-kata yang indah Kata-kata luar biasa Cilp-cilp-cilp gitu Emang sesuai Dengan kata-kata nya apa? Iya Karena Siti Khadijah Ternyata Mahbubun Indanas Ini nomor empat Mahbubun Indanas Itu adalah Dicintai Oleh siapa? Oleh masyarakat Dicintai Loh kenapa dicintainya? Karena Puntan Kenapa Siti Khadijah Itu sangat dicintai Oleh masyarakat Oleh Apa yang Sekelilingnya Tetangganya Semua itu Tanda pengusaha sukses Kalau ada pengusaha sukses Dalam satu tempat Kampungankah Atau kompleks Ini pengusaha sukses Tanya aja Warga seneng apa enggak? Sama orang itu Kalau seneng Berarti dia pengusaha sukses Kalau tidak seneng Ragu-ragu Apa yang buat dia sukses? Itu dia Jadi Puntan Kalau dia itu pejabat sukses Tanya Disenengi sama warga? Kalau disenengi Bagus Kalau misalnya Ada seorang Ulama sukses Misalnya ya Ulama Disenengi sama sekelilingnya Disenengi Baik Maka itulah kalimatnya Maka Puntan Kapan Anda ini Dicintai oleh Allah? Jawabannya Enteng Anda dicintai oleh Allah Ketika Anda dicintai oleh tetangga Anda Ketika Anda dicintai oleh tetangga Berarti Allah jatuh cinta kepada Anda Tapi kalau tetangga Anda Tidak suka kepada Anda Khawatir Allah juga Tidak suka kepada Anda Buktinya tetangga kita Teman kita Cinta sama kita Gampang Buktinya Tetangga kita Sahabat kita Cinta sama kita Gampang Apa? Ketika kita tidak ada Merasa kehilangan gak mereka? Ketika kita tidak ada Merasa kehilangan gak mereka? Aduh Kemana pulannya? Gak ada Pulannya kemana? Kalau dia merasa kehilangan Dengan tidak adanya kita Berarti Kita dicintai mereka Berarti Allah cinta kepada kita Itu Iya Tapi kalau tidak kehilangan Malah syukur Mana pulan gak ada? Syukur lah gak ada dia Lihat kalau ada dia Astagfirullah Kalau gak ada dia Malah seperti itu Itu sangat mengerikan sekali Berarti bagaimana Allah mencintainya Rasiti Khardijah ini Mahbub Indanas Dicintai dan disukai oleh seluruh Yang ada di samping kiri kanannya Puntan-puntan Bahkan Saya sampaikan Saya sampaikan Perkataan para alim ulama Ahli syirah Mahbubun indanas Yaj'alun nas Hayaun minha Laysa kaupun minha Nah ini dia nih Iya Jadi nomor empatnya itu Syiti Khadijah adalah Orang yang sangat Dicintai oleh Warga Dan Membuat warga itu Malu kepada Syiti Khadijah Bukan takut terhadap Syiti Khadijah Itu pun bahasa Luar biasa Malu kepada Syiti Khadijah Bukan takut Kalau kita bedakan Malu dan takut Jelas beda Kalau malu Karena dia baik Karena dia perhatian Itu malu Kalau takut Dia galak Dia bengis Nah itu Itu takut ya Kalau sama Piraun Dulu gitu ya Kalau sama Piraun Orang-orang Baik itu dari Kinti ataupun Bani Israel Mereka itu Nurut kepada Piraun Bukan malu Tapi apa Takut Takut Tapi kalau Seandainya malu Yang terbayang Masya Allah Kebaikannya Maka Benar Kita mampir sedikit Ibadah kepada Allah saja kan Ada yang takut Ada yang malu Saya mah malu Sama Allah Makanya saya ibadah Itu mah keren Saya mah takut Sama Allah Makanya saya ibadah Lumayan juga Tapi kurang bagus Gitu ya Kenapa Kalau ibadah Karena takut Yang kebayang Adam Tapi kalau ibadah Karena malu Yang terbayang Apa Rahman rahim Allah Begitu Dan pun Siti Khadijah Orang diseklin Siti Khadijah Malu Siti Khadijah Kenapa Karena kebaikannya Masya Allah Karena Akhlaknya luar biasa Itulah Siti Khadijah Jadi kalau dibilang Masya Allah Ini Siti Khadijah Itu menjadi pengusaha Sukses Kayak apa ya Dikelilingi masyarakat Yang sangat Sangat menjaganya Iya Wanita terhormat Wanita kaya Lalu juga baik Lalu cantik juga Masya Allah Maka orang itu senang Maka ketika Ah saya ingin buka bisnis ini Maka Ayo Saya juga seorang wanita Siapa kira-kira Yang ingin saya percaya Brrr Rame-rame Wah ini zakat Kepentingan Siapa-siapa-siapa Pantas Masya Allah Kaget ternyata Level atasnya pun melamar Melamar untuk jadi pekerjanya Maka subhanallah Diterima Diterima Tapi pun Ini keren lagi Siti Khadijah ini ya Masih di nomor 4 ini Karena apa Ternyata Siti Khadijah Kenapa sangat dicintai Karena Hubbul atas Nah ini Ketularan dari bapaknya Sadakohnya itu luar biasa Itulah Siti Khadijah Masya Allah Sadakohnya itu luar biasa Trek Trek Maka masyarakat itu senang Bahkan bukan hanya Hubbul atas Atau karimah Tapi apa Masya tuksibul ma'dum Apa tuksibul ma'dum Cari siapa yang kekurangan Di sekelilingnya Allahu Akbar Itu Siti Khadijah Cari Tetangga saya yang kurang Siapa ya Teman saya yang saat ini lagi sakit Siapa ya Maka Siti Khadijah Kalau begitu pagi Apa pertanyaan kepada Maisyarah Maisyarah Tau gak sekarang Ada gak tetangga lagi sakit Allahu Akbar Itu adalah Bener-bener Pemimpin luar biasa Begitu bangun Pagi segala macam Tanya Maisyarah Maisyarah Ya Ada kabar gak tetangga Siapa yang kekurangan hari ini Ada Khadijah Ini Pulan Oh ya Pulan kenapa Tau Sampai tidak ada yang Paling tahu Paling tahu Pada hari itu Pada kesempatan itu Jadi gini Tidak ada yang setiap hari Paling tahu Tentang keadaan Situasi Mekah Yang kekurangan Kecuali Khadijah Bagaimana Khadijah tahu Ini yang kurang Ini masalahnya Karena anaknya sakit Ini masalahnya karena ini Itulah tahu Karena sudah terbiasa Iya Kadang-kadang Punten Kita mungkin juga Hidup di pesantren Di pesantren kan ada guru Ada karyawan Ada apa Ada apa Lumayan Cukup banyak Kalau di Tasik Malaya Tapi saya gak paham Mana Daripada Pekerja yang di rumah Yang istrinya lagi sakit Saya gak tahu Iya Nah Siti Khadijah ini Masya Allah Tetangganya tahu Siti Khadijah Mana yang lagi sakit Mana anaknya lagi sakit Mana lagi keperluan ini Keperluan ini Siti Khadijah itu Udah tahu banget Dan itu dikatakan Kalimatnya Kalau para ulama Mengatakan Kalimatnya Itu dia Sifat yang luar biasa Mencari siapa yang kekurangan Siapa Wai Masyar Setiap pagi Pertanyaan yang pertama Ditanyakan kepada Ada kabar yang kekurangan Ada kabar yang lagi sakit Ada kabar yang lagi sedih Itulah Tuk Sibul Ma'dum Mencari Masya Allah Dan Puntan Bukan hanya sekedar itu Waduh Lihat lagi Siti Khadijah Tidak Tadi kan Tuk Sibul Ma'dum Mencari siapa Pukoran yang masakin Dan ternyata Tau Puntan Dia Mendirikan Kalau tadi Poin pertama Untuk Untuk apa Untuk berbisnis ini Menyelamatkan hartanya Ternyata Tujuan utama yang paling Gongnya bukan disitu Apa Ingin hartanya Lebih banyak Berimpak Kesana kemari Kesana kemari Maka setelah itu Dengan niat yang bagus Niat yang indah Tangga yang paling keren Maka Allah Berikan pahala terindah Untuk Siti Khadijah Apa Wahai Khadijah Anda ini selalu mikirkan Orang pakir Orang miskin Setiap malam Tidurmu tidak nyinyak Ketika ada bayi menangis Setiap malam Tidurmu tidak nyinyak Ketika ada orang dalam kesulitan Maka Dengan harga yang indah ini Aku akan berikan Engkau adalah Penolong nomor satu Bagi Muhammad Rasulullah Habislah hartanya Untuk Rasulullah Masya Allah Jadi Itu dipilih Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dipilih Wahai Khadijah pun kan Kenapa Rasulullah Ketika dakwahnya Tidak didukung Misalnya kan banyak orang Kaya di kota Mekah Banyak orang kaya di kota Mekah Tapi kenapa Allah Ridha Siti Khadijah Mendampingi Rasulullah Untuk menghabiskan hartanya Untuk mendampingi Rasulullah Dengan hartanya Siti Khadijah Kenapa? Karena Rasulullah Memilih Siti Khadijah Adalah orang yang paling top Dan orang yang paling pas Untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dari akhlak yang awalnya Seperti itu Sekarang Coba cek dan coba lihat Ada misalnya sebuah pesantren Ada rumah tahfid Ada yang namanya Apa saja untuk Yayasan untuk pendidikan Banyak orang kaya Tapi kenapa? Ada orang yang berharta Tapi pun Tidak tertarik untuk menyumbang ke masjid Kenapa? Karena Allah tahu Kenapa? Kamu ini Gak dipilih oleh aku Untuk bisa menyumbang ke masjid ini Tapi malah Dipilihnya pulang 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 Jadilah masjid Orang yang berimpak Orang bersedekah Itu pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kalau Masya Allah Kalau Mas Ipoh Sallallahu mengatakan Saya sebenarnya Mas Ipoh juga adalah guru saya Selalu belajar banyak Daripada beliau Masya Allah Benar Ternyata apa? Cek Jadi ketika kita bersedekah Sebenarnya Allah yang menggerakkan hati kita Dan Allah ingin menyelamatkan kita Dengan sedekah itu Masya Allah Dan yakin Kalau orang bersedekah Itu Pasti disukai oleh masyarakat Dicintai oleh masyarakat Jadi kalau ditanya Kenapa Siti Khadijah Dicintai oleh masyarakat Satu Adalah Hubbul apa? Yang kedua Tuximul ma'dum Iya Tuximul ma'dum cari Siapa yang apa? Siapa yang kekurangan Sampai tahu Dan pun Yang ketiganya Beliau menjadikan Yang namanya Untuk berdagang ini Bukan hanya Untuk menyelamatkan harta Tapi apa? Tapi ternyata Ingin menolong Orang-orang yang kekurangan Masya Allah Jadi begitu selesai hasilnya Langsung Berapa hasilnya? Nih Ini Ini Masya Allah Sama Kalau Rasulullah Uangnya ini Punten Kalau Rasulullah Punten Bedanya Rasulullah ini orang kaya Enggak orang kaya? Tapi kenapa? Hartanya tidak pernah dipegang Karena Rasulullah ini Punten Sebelum tangan ini Memegang uangnya Rasulullah sudah dicanangkan Sodakohnya untuk siapa? Jadi mau sodakoh Saya mau sodakoh buat kamu ya Itu panen itu buat kamu Panen ini buat kamu Panen ini buat kamu Panen ini Jadi langsung Lewat saja di tangan Rasulullah Kalau Siti Khadijah Mana? Ini? Tunggu ya Begitu dapat Karena pedagang Begitu dapat hasilnya Nih Kenapa? Maka dikatakan Rasulullah ini Dengan mengatakan Kata-katanya Punten apa ya? Sidukul qawul wal amal Artinya apa? Jujur dalam ucapannya Jujur itu apa? Nanti ya Kalau datang saya kasih Benar dikasih itu? Nanti kalau ini Tanggal sekian Saya akan dapat Saya kasih Jadi Berapa banyak orang mengatakan Nanti saya bantu Nanti dibantu-bantu Begitu Pak ngebantu saya Udah pakai doa Astagfirullah Jadi Dengan mengatakan Ini para ulama Janjinya itu bisa dipercaya Janjinya itu bisa dipercaya Siapa? Itulah Siti Khadijah Maka orang Kalau mendengar Siti Khadijah Satu kemuliaan Yang kedua Kalau perkataan Siti Khadijah Terjadi Terlaksana Apapun Dengan mengatakan Nanti kalau anakmu lahir Saya akan begini-begini Begitulah Langsung dilaksanakan Tanpa harus nunggu lama-lama Masya Allah Itulah kalimat yang dikatakannya Allahu Akbar Ini yang disebut dengan kata-katanya Siddiqul-Qol Selanjutnya Masya Allah Nomor lima ini Tadi Baru nomor empat Nomor limanya Al-Qudrah Ala idarati ahwalut tijarah Nah ini Beliau nomor lima Beliau ini Ini nomor lima ini Rasul Siti Khadijah Ini Masya Allah Dengan kecerdasannya Kepinterannya Begitu mendengar kalimatnya Oh ini Ada siapa? Ada yang disebut dengan Muhammad Al-Amin Dapat dipercaya Masya Allah Itulah dengan kecerdasannya Kepinterannya Memanfaatkan Pandai Mencari dan mendengar Berita yang baik-baik-baik Disimpan Punta Sekarang Siti Khadijah Mendengar berita buruk Yang ada di Mekah Mendengar Mendengar berita baik di Mekah Mendengar Mendengar seseorang Yang sangat luar biasa Muhammad Al-Amin Siapa yang pertama kali Diajak bicara oleh Siti Khadijah Wahai Maisarah Aku mendengar Yang namanya Muhammad Al-Amin Tolong ajak dia Gabung dengan kita Masya Allah Begitu datang Rasulullah Ini kecerdasan Siti Khadijah Dan luar biasa juga Masya Allah Itulah Al-Ida Ataupun Al-Qudrah Ala Ida Rati Ahwal Tijara Pertama Pandai memilih Dapat menguasai Pandai memilih Siapa? Memilih ini Siapa yang akan menjadi partnernya Tadi digambarkan Tanya Al-Qudrah Satu dengan otak Oh ini pandai memilih Siapa? Ini Muhammad Rasulullah Subhanallah Yang kedua Bukan hanya pandai memilih Siapa yang harus dipercayai Tapi apalagi Tawar-menawar Yang digambarkan Kira-kira Mau apa? Mau yang namanya Tadi Apa tadi itu Bayar langsung secara upah Ataupun bagi hasil Bagi hasil Iya Rasulullah dengan tegas mengatakan Min fadliki Ya Sayyidah Khadijah Bagi hasil Masya Allah Iya Siti Khadijah Dengan mengatakan Bagi hasil saja Ini sudah Sudah apa? Sudah kata-kata Waduh luar biasa Kenapa? Ini sudah bagi hasil Mengatakan bagi hasil Siti Khadijah Wah Ini berarti Benar-benar Mau mengerjakan Suatu pekerjaan Ini mau kokoh Mau kuat Baik Karena mau bagi hasil Tahu kesungguhan ada Pekerjaan Rasulullah Ketika berdagang Karena kecerdasan Anda akan berlalu Kesini Kesini Kenapa? Siti Khadijah Yang memikirkan lain Lihat Kalau misalnya Bagi hasil Siti Khadijah Ingin hasilnya banyak Agar dia juga dapat banyak Jangan sampai Bagi hasil Dapat sedikit Dia jadi sedikit Kasian Siti Khadijah Nggak mikirin dirinya Tapi mikirin Orang yang bagi hasil Kalau sedikit Nanti Tidak banyak Seperti orang Yang dibayar Apa? Upah Misalnya gini Kalau dibayar upah Bayarannya Misalnya Kalau bayar upah Bayarannya 10 juta Bayar upah Iya Iya Hasilnya berapa 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 10 juta Itu kan sudah santai Di tangannya sudah 10 juta Tapi kalau bagi hasil Ternyata Dapat cuma 15 juta Bagi dua Cuma 7 juta Setengah mungkin Kalau dapat misalnya 20 juta Berarti 10 juta Sesuai dengan yang biasa Siti Khadijah Tidak mau Dia mendapatkan Atau Rasulullah Mendapatkan 10 juta Kenapa? Harus lebih daripada 10 juta Kenapa? Karena bagi hasil Nah Apa yang dilakukan? Maka dikasihlah Rasulullah mengatakan Kalimatnya Ya Muhammad Engkau akan berjalan Ketempat Dimana Perjalananmu Kesana Masya Allah Dan Rasulullah Diberikan berbagai macam Ilmu tentang dagang Kalau ditanya Dari mana Rasulullah Dapat ilmu dagang Langsung didapatkannya Ada yang mengatakan Dari pamannya Abu Talib Iya Tapi begitu dipaparkan Oleh Siti Khadijah Misalnya begini Puntan bahasanya Saya mau berdagang Ke singkatnya Ketasik Malaya Saya dagang ke Tasik Malaya Tapi Dari depok ini Saya akan berlalu Ke Bandung Ke Garut Baru ke Tasik Bandung Garut Tasik Iya kan? Nah Langsung diajarkan Dengan mengatakan Abimaki Kamu nanti akan berdagang Ke Garut Lalu ke Bandung Garut Baru Tasik Langsung jawab mengatakan Siap Nah sekarang Ini Barang Yang dari depok Laku di Garut Itu barangnya ini Maka kamu buka Barang ini di Garut Subhanallah Yang ini Kamu jangan langsung ke Tasik Tujuan jual di Tasik aja Tapi sayang Ada dua tempat Yang kamu lalui Dan ini pendagangan yang hebat Maka tolong Buka barang ini Untuk di Garut Kamu jual di Garut Dan Garut itu Senangnya Misalnya Senangnya adalah apa Dari depok Ngambil Dan di Bandung Kamu buka ini Karena orang Bandung itu Taunya ini Senangnya barang ini Dari mana Siti Khadijah Tahu pengalaman itu Itulah kecerdasannya Maka mengatakan Kalimatnya Siapa 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 Orang apa Kalau tidak cerdas Memiliki Pengetahuan seperti itu Maka Masya Allah Siap Dan ingat Begitu sampai Garut Kamu sambil jualan Di Garut Sampai ke Bandung Kamu sampai ke Bandung Buka barang itu di Bandung Sampai kamu jualan di Bandung Misalnya kan Dan di Bandung itu Kamu beli barang Yang Laku akan di Garut Dan laku di Tasik Masya Allah Barang yang ada di Bandung Laku di Garut Ini Kamu beli Dan jual di Garut Dan barang yang ada di Bandung Laku di Tasik Kamu beli Dan nanti jualnya di mana Di Tasik Masya Allah Bisa begitu Jadi setiap Kesatu tempat Jual yang disini Beli yang disini Untuk disana dua Selalu begitu Dan dasarnya Lagi di Siti Khadijah Dan ketika kamu sampai di Bandung Satu Ini pekerjaannya tiga Satu Jual barang Yang disiapkan dari Depok Untuk jual di Bandung Dua Beli barang Yang dari Bandung Yang akan dijual Di Garut Dan di Tasik Ketiga Hubungi orang-orang Bandung Kalau kamu itu Akan datang Ke Garut Dan ke Tasik Mereka pesen barang apa Yang dari Garut Dan dari Tasik Masya Allah Jadi udah dapet Tiga untung itu Ya Rasulullah Atau Ya Muhammad Begitu Begitu Makroh Siap Siap Ilmunya Dapet Masya Allah Jadi Begitu datang ke Garut Apa yang dilakukan Yang di Garut Berarti dijual Barang yang dari Depok Dan barang yang di Bandung Yang dari Garut Ini juga Beli barang Yang akan dijual di Dan di Garut Dan di Garut Siapa yang mau pesen barang Saya mau ke Tasik Masya Allah Luar biasa Jadi setiap berjalan itu Dapet Dapet Makanya untungnya luar biasa Luar biasa Belum lagi yang mendampingnya Maisara Nah itu dia Maka digambarkan Di nomor lima ini Bahwa yang namanya Punten-punten Siti Khadijah Ini sangat menguasai Terhadap Yang namanya perdagangan Masya Allah Ini lima poinnya nih Jadi ini lima poin Yang luar biasa Yang dimiliki oleh Siti Khadijah Iya Insya Allah Nanti mungkin kan ini juga ada Direkam atau bagaimana Mudah-mudahan bisa diulang lagi Atau bagaimana Harus Ada rekamannya juga Suara disini Insya Allah Karena biar yang tahu Semuanya lima poin ini Dan Nah ini penting juga Kecerdasan Siti Khadijah Ini kan kecerdasan Ini Kebuliaan Siti Khadijah Tadi aja Siapa sih yang kerja Dengan Siti Khadijah Siapa sih yang minta Yang dipercaya oleh Siti Khadijah Banyak termasuk Abu Talib Berarti menunjukkan Ketinggian Daripada derajatnya Siti Khadijah Waduh tinggi Siti Khadijah Dan pun Usikuma Iya ya nafsi Bita kualah Orang ngeri dengan Siti Khadijah Malu dengan Siti Khadijah Tapi Untuk masalah Kata-kata ini Bisa diambil hikmah Dalam Atau menginspirasinya Inspirasi buat kita Begitu melihat Rasulullah Sukses dalam dagang Hebat dalam dagang Amanahnya Rasulullah Jujurnya Rasulullah Maka Siti Khadijah Mengatakan Ini yang dapat Memanfaatkan Hartaku dengan benar Itu dia Ini yang dapat Memanfaatkan Hartaku dengan benar Dan ini memiliki Akhlak baik Dan ketika ditanya Kepada Maisara Bagaimana perjalanan Muhammad Ajib Ajib Wahai Khadijah Luar biasa Kenapa Disampaikan begini Akhlaknya mulia Makan bersama para pekerja lain Bersama pakir miskin Langsung Kepada Siti Khadijah Ini luar biasa Jadi pas lagi Lagi berdagang Saat berdagang Ketika makan Nggak makan sendiri Lihat Ayo-ayo makan Makan Termasuk Rasulullah Kalau duduk Sedang berdagang Itu duduknya Bersama orang-orang Pakir miskin Masya Allah Dengan mengatakan Kata-katanya Masya Allah Khadijah ini Allahu Akbar Duduk Melihat dengan mengatakan Kata-katanya Begitulah Wahai Maisara Benar Kata Maisara Yahai Khadijah Yang namanya Muhammad ini Ketika berdagang Ini selalu dikatakan Diikuti dengan awan Itu dengan hikmat Di luar Di luar tanda kenabian Tapi dari akhlak Yang ada Dengan mengatakan Tapi kata-katanya Jujur dan luar biasa Senyumannya itu luar biasa Nggak ada Dalam keadaan Allah Capek Untuk menghadapi Pembeli itu Nggak ada Karena dia itu Senang untuk Ber Apa Senang bicara Senang ngobrol Senang menyenangkan orang Masya Allah Itu kata-katanya Tidak pernah Menjelekan sesuatu Pokoknya Akhlak yang disampaikan Oleh Maisara Kepada Siti Khadijah Membuat Siti Khadijah Kagum Dari semua akhlaknya Terutama mengatakan Kalau makan Dia duduk bersama Orang-orang Fakir miskin Bersama siapa Bersama siapa Ketika di pasarnya Masya Allah Siti Khadijah Matan inilah Kata Siti Khadijah Inilah Orang yang Benar-benar bisa menjaga Tanpa pikir panjang Singkat kisahnya Kecerdasannya Kepinterannya Meminang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Allah Ridha Islam Ditopang oleh Seorang wanita Sosok Khadijah Yang mana Telah memperhatikan Orang fakir Orang miskin Tempel Kenapa Rasulullah Puntan Siti Khadijah Diberikan kemuliaan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Diuji 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 Dengan wafat pertama Wafat kedua Lalu Mengolah hartanya Terus Memartikan orang Fakir miskin yang ada Lalu akhirnya Allah kersiakan hadiah Hadiahmu adalah Rasulullah Dan Puntan Setelah itu Apa yang terjadi Sebagai ikhtitamnya Mungkin nanti kita Ngobrol sejenak Kalau tidak Kilo Instagram Satu jam apa berapa Saya lupa Oh bebas Ustaz Bebas Oh bebas Sekarang ini Sekarang udah Udah gak sejam-sejamah gitu ya Dulu gak sejam mati Dan Subhanahu setelah itu apa Puntan Setelah menikah dengan Rasulullah Waliu wasallam Mahmakana Tumma mahmakan Dia seorang wanita Terhormat Dia orang kaya Orang yang sangat Dikagumi oleh Seluruh bangsa Arab Puntan-puntan Tapi Beliau juga adalah Seorang pengusaha Sukses dalam pengusahanya Sukses dalam mengaturnya Tapi Dia juga sukses dalam tiga hal Sukses sebagai amatullah Sebagai hamba Allah Sukses sebagai suami Atau sebagai istri Daripada Rasulullah Iya Dan sukses sebagai ibu Dari anak-anak Masya Allah Itulah Sukses semuanya Khadijah Berarti kesuksesannya empat Sukses pengusaha Sukses sebagai hamba Allah Sukses sebagai istri Nabi Dan sukses sebagai ibu Masya Allah Ada gak yang gagal Dalam empat poin ini Untuk Untuk Siti Khadijah Tidak ada Amatullah Bagaimana Sebagai amatullah Sebagai hamba Allah Tahu Rasulullah Siti Khadijah Sedang menyiapkan makanan Begini Begini Untuk Rasulullah Tiba-tiba Rasulullah Datang Subhanallah Panik Karena apa Karena ada sedikit makanan Yang belum siap Kata Siti Khadijah Sebentar Sebentar ya Rasulullah Panik Rasulullah senyum Senyum Rasulullah Lalu Siti Khadijah Mengatakan Engkau senyum Melihat aku Keadaan seperti ini Ya Rasulullah Panik seperti ini Aku senyum bahagia Wahi Khadijah Kenapa? Karena Jibril Barusan turun Kepada aku Jibril turun Kepadamu Memberikan wahyu Jibril itu datang ke bumi Untuk berjumpa Dengan Nabi siapapun Untuk menyampaikan wahyu Tapi saat itu Begitu Jibril turun Kepada Rasulullah Bukan memberikan wahyu Tapi apa? Dia datang kepadaku Untuk apa? Jibril menyatakan Allah titip salam Untukmu Dan dari Jibril salam Untukmu Masya Allah Allah titip salam Kepada Siti Khadijah Jibril pun salam Kepada Siti Khadijah Coba Itu sukses sebagai hamba Allah kan? Maka Siti Khadijah Tahu Kalau Allah berikan salam Dan Jibril memberikan salam Jawabannya tidak langsung Ya sudah Ya Rasulullah Tolong sampaikan lagi Kepada Allah Tidak Tapi apa kata Siti Khadijah Dengan mengatakan kata-katanya Allahumma Antas salam Wa minkas salam Wa ilaih kaya'udus salam Fahayyina rabbana bis salam Itulah doa Ataupun jawaban Siti Khadijah Kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Sukses Menjadi siapa? Sukses Menjadi hamba Allah Sukses menjadi suami? Waduh luar biasa Singkat Mungkin saya pernah sampaikan Di pertemuan-pertemuan lalu Tapi untuk diketahui Sukses menjadi seorang Hamba Allah Tadi Allah titip salam Kepada Siti Khadijah Iya Kepada Rasulullah Untuk Siti Khadijah Dua Sukses sebagai apa? Sukses sebagai Pengusaha Tadi sudah digambarkan Iya Lalu sukses sebagai apa? Sebagai istri Masya Allah Rasulullah s.a.w. Tidak bisa melupakan Siti Khadijah Walaupun Khadijah sudah wafat Tidak bisa Tidak bisa Walau bagaimanapun Ada beberapa poin Mungkin yang saya gambarkan Dua Insya Allah Jadi saat itu Rasulullah Sedang duduk Bersama Siti Aisyah Tiba-tiba Ada yang ketuk pintu Tok-tok-tok-tok Assalamualaikum Tiba-tiba Rasulullah Biasanya Kalau Biasanya Kalau laki-laki Begitu ketuk pintu Tok-tok-tok Tolong bukain pintu Siapa sih? Assalamualaikum Tolong bukain pintu Tapi saat itu Rasulullah Begitu Tok-tok-tok Rasulullah Kaget Kenapa? Ya halah Ya halah Ini ada halah Ada halah Bagaimana? Kalau ada Puntan ya Kalau ibu-ibu ini Kalau ada suami Sangat panik Ketika ada seorang wanita Mau masuk ke rumah Pasuk cemburu dong Siapa itu? Pakai panik segala biasa aja kali? Kata Rasulullah Tidak bisa Ini adalah adanya Khadijah Ini halah Adanya Khadijah Bagaimana coba? Siti Khadijah sebagai kakaknya Sudah wafat Yang paniknya Rasulullah Ini halah Ini halah Assalamualaikum Ya Rahwalaikum Assalamualaikum Ya halah Apa kabar? Subhanallah Bagaimana menghormati Adiknya Siti Khadijah Dalam usia saat itu Rasulullah Kira-kira 60 tahun Halah di atas Rasulullah Waliu Sallam Iya Lalu dengan mengatakan Ya Rasulullah Saya hanya ingin bertanya Blah-blah-blah pertanyaan Setelah itu pulang Setelah itu apa? Rasulullah katakan Sebentar halah Padahal siap mau makan Apa kata Rasulullah Wai Khadijah Makanannya bungkusin Ya buat halah Siti Aisyah diam Wai Aisyah Makanannya bungkusin Ya buat halah Lalu kata Siti Aisyah Mengatakan Kenapa buat dia Ya Rasulullah Jawaban satu lagi Mengatakan Dia adalah adiknya Khadijah Masya Allah Gak bisa dilupakan Khadijah itu selalu hidup Dalam hatinya Selalu hidup Kenapa? Sukses menjadi siapa? Menjadi istri Menjadi istri Sukses menjadi istri Kenapa? Itulah Khadijah Bukan hanya sekedar itu Apa yang terjadi Saat putuh Mekah Putuh Mekah Kemenangan Untuk orang-orang Muminin di kota Mekah Setelah Mekah Ditaklukan oleh Rasulullah Semuanya orang Berharap mengatakan Ya Rasulullah Tinggal di rumahku Ya Rasulullah Kami ada kamar kosong Ya Rasulullah Tinggal di rumahku Tinggal di rumahku Kata Rasulullah Terima kasih Sahabat-sahabatku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lalu kau mau dimana? Saya ingin berada Di Jabal Kaabah Ataupun di Jabal Umar Untuk apa? Jadi ada satu bukit Dekat Kaabah ini Ada satu bukit Rasulullah ingin naik disana Iya bukit disana Jadi naik ke bukit itu Dan ternyata Rasulullah Tidur di atas bukit itu Dengan tendanya yang ada Apa alasannya? Karena dari bukit itu Langsung memandang Kuburannya Siti Khadijah Subhanallah Memandang kuburannya Siti Khadijah Jadi setiap pagi Setiap pagi Atau lagi kangen Kepada Siti Khadijah Dibukanya tenda itu Dan memandang Kepada makamnya Siti Khadijah Dan sambil Mendoakannya Dengan kata Wai Khadijah Seakan-akan mengatakan Perjuangan kita Engkau yang selalu Menjagaku Engkau selalu Menampingiku Dalam dakwah Hari ini kemenangan Telah diambil Olehku Dan Mekah sekarang Sudah tunduk Sudah tunduk Kepadaku Masya Allah Dan itu sambil Memandang kuburannya Siti Khadijah Kenapa? Bukti kalau Rasulullah Sama sekali tidak bisa Melupakan Siti Khadijah Kenapa? Sukses menjadi seorang istri Sukses menjadi seorang istri Sukses menjadi seorang pengusaha Sukses menjadi seorang hamba Allah Sukses juga dia ini Menjadi seorang istri Siti Khadijah Sampai Rasulullah Mengatakan Demi Allah Tidak bisa digantikan Siti Khadijah Dengan siapapun di hatiku Kita siapa? Rasulullah menyatakan Wallahima abdalaniyallahu bi Khadijah Demi Allah Allah tidak menggantikan Posisi Khadijah di hatiku Itu Khadijah Rasulullah Mana buktinya? Ini untuk Rasulullahnya Ingat ketika wahyu pertama kali turun Ketika wahyu pertama kali Ini buat akhwat semuanya Untuk ibu-ibu ya Semuanya Subhanallah Begitu Rasulullah mendapatkan Wahyu pertama kali Ikhrak 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 Gitu kan Ketika mengatakan Ikhrak Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah itu panik Rasulullah takut Rasulullah itu dalam keadaan bingung Bayangkan Panik Takut Kalau orang panik dan orang takut Insyaallah arahnya tidak terarah Orang panik Orang takut terarah Tidak terarah Tidak usah jauh-jauh Lagi panik Tolong telepon istrinya Telepon istrinya cepat Kita bingung Eh eh padahal telepon istrinya Saking paniknya Tidak bisa dapat Mana sih Mana telepon istrinya saya Karena saking panik Lagi panik mah Tidak bisa konsentrasi Rasulullah panik Takut Lari dari Jabalur ke bawah Saking takutnya Saking paniknya Larinya cepat Kemana larinya? Puntan Ke hati Yang bisa Yang bisa menenangkan hatinya Siapa? Khadijah Panik itu gak berlaku Buat Rasulullah Demi Khadijah Panik itu Lupa Kenapa? Yang ada dalam pikirannya Khadijah 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 Jadi saat lari Ya Rasulullah Saat engkau mendapatkan Wahyu pertama kali Apa yang ada dalam pikiranmu? Pikiranku hanya Khadijah yang dapat menenangkan aku Masyaallah Lari kepada Siti Khadijah Tidak lari kemana Lari kemana Larinya kepada Siti Khadijah Karena tahu ini Khadijah Yang akan dapat menyelesaikannya Menenangkannya Bener kan? Begitu langsung Sampai kepada Siti Khadijah Zambiluni Zambiluni Wasubu'alaiya Ulma'urda Mabardah Dathiruni Dathiruni Wasubu'alaiya Ma'ul bardah Tolong selimuti aku Tolong Tolong siram aku Karena Aku merasa kepanasan Istriahnya dikompres Begitu Subhanallah Siti Khadijah Yang menjadikan Sukses menjadi seorang istri Ketika suami dalam ketakutan Langsung Masya Allah Kegagahannya Kekuatannya Dengan sekata-kata Wallahi la yuhzi Kallahu abadhan Masya Allah Tenang Muhammad Allah tidak akan pernah membuat Kamu susah Kamu itu Satu Kamu Allah tidak akan pernah membuat Kamu susah Allah tidak akan pernah membuat Kamu sengsara Itu jawaban pertama Menenangkan hati Yang kedua Siti Khadijah Puntan Menenangkan Rasulullah Yang keduanya adalah Menyampaikan kebaikan Kebaikan Rasulullah Di depan Rasulullah Jadi seorang wanita Kalau ingin menjadi sukses Seperti Khadijah Sanggup Memaparkan Mengabsin Kebaikan Kebaikan Suami Di depan Suami Itu disampaikan Dengan Mengatakan Ya Muhammad Allah tidak akan pernah Mencelakai kamu Allah tidak akan pernah Membuat kamu sedih Karena Engkau itu orang yang selalu Menolong orang yang tidak punya Engkau ini selalu Orang yang selalu Menerima tamu Engkau ini selalu Menolong orang-orang Yang dalam kesulitan Engkau ini selalu Menyambung silatun rahim Jadi tolong Kebaikan-kebaikannya Disampaikan Subhanallah Itu Siti Khadijah Lalu yang ketiganya Siti Khadijah Untuk menenangkan Kepada Rasulullah Aku akan carikan Solusi untukmu Solusinya Dibawa kepada Warahka Ibu Nafil Sukses Sukses Menjadi seorang istri Ya Rasulullah dalam kesulitan Lari kepada siapa? Siti Khadijah Bukan hanya sekedar itu Ternyata benar Siti Khadijah dapat Menenangkan Rasulullah Maka pun Sebagai Nasihat untuk kita semuanya Kalau suami dalam kesulitan Jadilah Seperti Khadijah Untuk menenangkannya Dan jadilah seperti Khadijah Yang sanggup menyampaikan Mengabsin kebaikan-kebaikan suami Sampaikan Suami sampaikan Masya Allah Bapak itu luar biasa Dalam kesulitan Aduh Bapak ini ketipu Seperti ini Tenang Tenang aja Dulu kita gak punya apa-apa Lahir ke bumi gak punya apa-apa Akhirnya kita punya Dari Allah Tapi saya ini terperlu Gak usah Bapak itu yang saya tahu Bapak itu giat Bapak itu keren Bapak itu kuat Bapak itu bisa Terus kasih semangat Jangan mengatakan Aduh Bapak ketipu Makanya ngati-hati sih Banyak-begitu kejadiannya Lalu mengatakan Itu saya bagaimana Hancur memang hancur Udah gak bisa bangkit lagi nih Hancur udah hilang segala-galanya Udah kita ini terpuruk nih Kalau seperti itu Ini suami makin Makin hancur Bangkitkan Itulah Siti Khadijah Lalu cari solusi Itulah yang ada Sukses dalam secara Apa tadi Usahanya Iya dagang Sukses menjadi seorang Amatullah Hamba Allah Sukses menjadi seorang Istri Nabi Dan sukses menjadi seorang ibu Siapa yang tidak mengenal Yang namanya Empat wanita sorehah semuanya Lembut hatinya Baik hatinya Sampai salah satu putrinya Fatimah Itu adalah menjadi Salah satu daripada Sayyidatun Nisaul Alamin Empat wanita Ratunya dunia Waratunya ahli sorga Ratunya ahli sorga Yang dua ini ternyata Siti Khadijah Dan Fatimah Subhanallah Fatimah Dua Siti Khadijah Dan Fatimah Fatimah siapa? Putri Rasulullah SAW Iya Jadi kalau yang diatasnya dua Itu ada Asia Dan ada Mariam Iya Subhanallah Ini yang sangat luar biasa Usikum wa iya Ya nafsi bitakwallah Jadi kalau dibilang Mengatakan Siti Khadijah Sukses dalam Empat hal Tapi yang kita Fokuskan tadi Tentang bagaimana Siti Khadijah Bisa langsung Dalam urusan Perdagangan Masya Allah Al-Ibarifik Itu singkatnya Mas Ipokun Masya Allah Ini hari ini Masya Allah Saya dapat ilmu banyak sekali Inspirasi banyak sekali Dan memang Tidak bisa Ngehan kesedihan ya Bagaimana Rasulullah ini Kesayangan kita Dan Khadijah ini Disayangi sama Orang yang kita sayangi ini Gimana kita gak sayangi Apalagi melihat kebaikannya Terima kasih banyak Saya gak tahu Mau komen apa Takut nanti ngomongnya Enggak ini Terima kasih banyak Mudah-mudahan Sekali lagi Bisa lanjut sharing lagi Mungkin tentang Khadijah Atau sahabat-sahabat yang lainnya Sekali lagi Terima kasih banyak Sama-sama Mudah-mudahan Mudah-mudahan Pagi ini Acara bertabur Hikmah ilmu ini Mudah-mudahan Keberkahan yang luar biasa Bagi saya Bagi Ustadz Keluarga Ustadz Dan seluruh orang yang Menyemak ini Insya Allah videonya Akan saya share ya Jadi teman-teman Nanti bisa simak ulang lagi Sekali lagi Terima kasih banyak Salam Salam Sambut Umi Iya Sampaikan salam juga Untuk keluarga Bahasin semuanya Dan anak-anak Salam buat ibu juga Siap Mari Masjuruh saya pamit Saya tutup ya Ustadz ya Oke Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih